Intro Bermodus berpura-pura sebagai pembeli, seorang pria nekat mencoba memerkosa pegawai toko roti di siang bolong. Iya, dan sang pelaku mengaku melihat kesempatan ketika korban lengah, juga situasi toko yang masih sepi. Untungnya aksi bejat pelaku terekam oleh kamera CCTV. Inilah rekaman video detik-detik seorang pria berinisial JAP datang, lalu berpura-pura ingin membeli roti di toko Niza Bakery di Tegal Sari Raya dan di Sari Kota Semarang. Korban berinisial AM yang tampak masih lugu sama sekali tidak menaruh curiga ketika JAP ingin masuk ke dalam counter. Dan celaka! JAP langsung memeluk pegawai toko yang lengah dengan sekuat tenaga. Korban pun berteriak-teriak namun tak bisa melepaskan diri. Ketika korban membuat gaduh, nyali pelaku langsung ciut lalu memilih untuk keangkat kaki. Korban pun selamat dari upaya pemerkosaan. Berkat video rekaman CCTV, identitas pelaku lekas didapat dengan mudah. Warga Wonodri Semarang Selatan itu pun lekas terlacak hingga akhirnya berhasil ditangkap. Terima kasih. Tersangka kini mendekam di sel tahanan, kini menunggu kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan kekejaksaan. Oleh karena korban masih di bawah umur, tersangka JAP dijerat menggunakan pasal 285 KWP tentang tindak pidana perkosaan serta undang-undang tentang perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Demikian laporan Didit dari Semarang, Jawa Tengah.